Assalamualaikum, nah ini kembali lagi buku oleh Janine, Janine Sanders Ini berjudul Let's Talk About Body Boundaries, Consent, and Respect Sesuai dengan judulnya, ini yang mengajarkan anak tentang body boundaries, consent, and respect gitu Jadi intinya adalah, seperti dengan judulnya lagi, adalah Anak itu berhak untuk memberikan batasan-batasan bagi orang-orang yang ingin menyentuh tubuhnya, kayak gitu Nah, sebelum masuk ke dalam, ini dilihat dari sini Covernya ini adalah paper bag, biasa, buku biasa Dan kemudian sangat diverse juga, sama seperti buku Janine yang lain Jadi ini ada orang yang, ada anak yang disabilitas gitu Jadi memang, membiasakan anak untuk melihat hal-hal yang berbeda dari dirinya, kayak gitu Supaya anak itu lebih meningkatkan toleransinya mereka, kayak gitu Oke, nah di dalam sini diceritakan tentang, nih Mari kita membayangkan bahwa body boundaries itu adalah, ada seperti ini Ada kayak bubble-nya gitu, di sekitaran kita Nah, ketika misalkan orang mau memegang kita, memeluk, mencium Menggandeng tangan, sesederhana itu Orang itu harus bertanya, can I have a hug please, gitu Dan kita bisa banget mengajarkan anak untuk berkata Yes, you can, kalau misalnya anak emang bersedia Atau, no thanks, I don't feel like hugging anyone today, kayak gitu Nah, di sini tuh mengajarkan bahwa anak itu boleh banget menolak orang-orang yang Ingin megang, ingin mangku, ingin gendong, dan segala macem Jadi kalau misalkan ketika bertemu dengan saudara yang jauh, terus tiba-tiba mau cium, tiba-tiba mau gendong, mau pangku, gitu Seharusnya anak sudah dilatih untuk menghindari itu Jadi dia harus bisa menjawab, menolak dengan halus, kayak gitu Nah, kemudian Dan juga mengajarkan supaya orang-orang yang dewasanya pun juga harus Lebih legowo, gitu Jadi misalkan Anaknya bilang, I don't want to hold hands right now Terus makanya Orangnya bilang, oke, that's fine, gitu Harusnya lebih legowo, jadi nggak terus Kamu nih sombong, lalalalalala, gitu Harusnya kayak gitu sih Jadi mengajarkan untuk kita semua Untuk seperti itu, terbuka Nah, lalu buku ini Sama seperti buku Janine, ada discussionnya Dan buku ini itu Menurutku cocok banget dibaca Nggak cuma sama anak kecil, tapi juga sama orang dewasa Untuk menyadarkan kita juga Ketika kita mau memegang-megang anak Bukan cuma anak orang lain, tapi anak kita juga sendiri Ketika kita mau memegang-megang itu juga kita harus Mengingatkan diri sendiri untuk Bertanya apakah mereka memberikan konsen atau tidak Gitu Terima kasih Terima kasih